Intro Kembali lagi di Mas Dapok Channel Dan hari ini kita kembali lagi di series utama kita di channel kita yang tercinta ini Waduh, alay banget sumpah Oke, jadi kembali lagi di series Master League Parma Kalsio Dan untuk episode kali ini kita nggak bakal ngadain rapat transfer dulu ya Karena di episode sebelumnya, di episode 29, kita udah ngelakuin rapat awal musim ya Jadi kayak, ya nggak perlulah kita bahas secara detail apa yang kita bakal lakukan di musim transfer ini Karena biasanya kita udah mengetahui kan, apa yang bakal kita lakukan di transfer musim kali ini Transfer musim panas kali ini Kan di episode kemarin juga aku udah senggol sedikit tentang apa sih yang bakal kita raih nantinya di transfer musim panas kali ini Aku kan udah bahas sedikit disitu, jadi ya nggak perlu secara detail-detail banget sih ya Kita bakal datangin pemain seperti apa Dan di episode kali ini baru kalian bisa ngeliat apa sih yang ingin aku cari gitu loh Dan kalian bisa liat di gameplay, listed player-nya juga nggak banyak berubah Karena bahasanya aku masih belum cari pemain-pemain yang bakal aku datangin nantinya Yang berpotensi bakal aku datangin Cuman ada satu nama yang bakal ya aku datangin, yaitu Masen Holgate Karena apa? Karena disini aku bakal ngelepas raih bag kita Perlu diketahui dua raih bag kita berusia 36 tahun Jadi salah satu dari mereka harus aku lepas Dan aku harus mencari pemain muda tentunya ya Nggak perlu pemain muda ya pemain senior lah Seenggaknya 25 tahun 26 tahun untuk posisi raih bag Dan untuk kali ini mungkin kalian bisa aja ngeliat Bisa ngeliat gameplay-nya aja Karena curhat sedikit ya curhat sedikit Bahasanya di episode hari ini Aku sebenernya udah nge-record kan Nge-record audionya Cuman ya cuman saat aku nge-record audio Ternyata setelah aku selesai rekaman layarnya Ternyata audionya berhenti ngerekam Jadi aku ngomong selama 13 menit tuh berhenti gitu loh Dan itu berhentinya di awal-awal menit Di 2 menit awal doang Jadi ya aku harus nge-record ulang Jadi ya kalian bisa dengerin aku ngomong aja Dengan kalian bisa setidaknya melihat gameplay juga Di layar kalian Agar kalian tidak bosen untuk mendengarkan suara aku ya disini Tapi ya beberapa kali aku bakal membahas tentang yang ada Yang ada di layar kalian Di gameplay kali ini oke Dan Gervinnya mungkin kita bakal tolak ya Karena lagi-lagi aku udah bilang bahwasannya Dia adalah ikon dari Parmakalsiu Dan untuk musim transfer kali ini Kita bakal mendatangkan seorang striker Dan ada yang menyarankan dari kalian Yaitu Christian Benteke Ya Benteke merupakan opsi yang tepat gitu loh Dia pemain senior Memiliki jam terbang Tapi harganya pun mahal Kita perlu liat transfer budget kita Cuman 19 juta pound sterling Nggak setara gitu loh guys Waduh gila Eh 18 apa 19 sih Ya pokoknya sekitar segitu ya Jadi ya mungkin untuk Benteke Kita liat dulu pemain lainnya ya Contohnya Balotelli yang ada di Breskia Kita liat Ini dia Balotelli mungkin Waduh 17 juta Mahal banget gila Yaudah kita coba pinjem aja dulu Balotelli dari Breskia Mungkin Mungkin cara ini Cocok buat kita Apa Kita gunain ya mungkin Yaitu datangan Balotelli dengan Pinjaman Mungkin Benteke juga bakal Kita lakukan hal yang sama Kita coba Untuk memberikan Tawaran pinjaman Untuk Christian Benteke Dari Crystal Palace Semoga aja diterima ya 77 overall rating Dan 7 juta pound sterling Mungkin cukup Oke sekarang Kita coba Lihat listed player kita Dan kita coba Menawar Mason Hall gate Dari Everton Oke gak terlalu mahal sebenernya 13 juta pound sterling Dan release view nya juga segitu ya Semoga Bisa diterima Tapi ya Lagi-lagi kita Menawar Seorang striker Yang Notabene nya Dia adalah striker Yang mempuni gitu loh Kenapa Kita mendatangkan striker Padahal kita memiliki Banyak opsi Ya gini Kita bakal tampil di Ajang sebesar UEFA Europa League Kita gak boleh sembarangan Untuk tampil Dengan pemain yang Minim pengalaman Sebenernya Dengan squad yang saat ini Kita bisa berkembang lebih Ada Tahicong Masih 69 overall rating Tapi umurnya juga masih muda Lukman 21 22 tahun 79 overall rating Andres Pereira Ada Take Fusakubo Hiroki Abe Dan pemain-pemain seperti itu ya Patut kita Kembangkan terus Di tim ini Di musim kedua ini Bakal Kita Berusaha untuk Apa ya Membuat pemain-pemain tersebut Untuk lebih mencolok lagi Di musim kedua ini Dan untuk saat ini Mungkin langsung aja Kita Menawar seorang keeper ya Mungkin kita Lihat dulu Saran dari kalian Yaitu Emil Audeiro Dari Sampdoria Tapi aku ngerasa sih Emil Audeiro Masih kurang ya Dia Dia hanya terkenal karena Dia Sebatas Pemain yang memiliki Darah Indonesia Dan itu sempat viral Di Indonesia Tapi karena keputusannya Yang ingin Lebih Memilih ke Berkebangsaan Italia ya Dia sedikit Agak Agak Dibenci ya Mungkin sedikit Tapi ya Masih ada yang Memapreciate dia Sebagai keeper yang Memiliki darah Indonesia Mungkin ini dia Ada Skuvet Keeper dari Spezia Wah murah banget 2 juta Mursling Ya aku tau Sebenernya Skuvet juga Sama halnya dengan Keeper kita Yang masih Minim pengalaman Di kanca sebesar UEFA League Tapi Dia keeper Kebangsaan Italia 24 tahun Dan Dia memiliki Real face guys Come on 78 overall rating Gak ada yang salah Dengan pemain ini Tapi ya Gak bisa lah Kita prioritaskan Pemain muda Seperti itu Dan keeper Yang masih Minim pengalaman Oke mungkin Kita coba next Kita lihat Jawaban yang Diberikan nanti oleh Pihak tim Masing-masing Semoga aja Tawaran kita Diterima ya Untuk Musim kali Eh apa Transfer musim panas Kali ini Di episode kali ini Tentunya Dan Lazio berhasil Menderita dengan Dias ya Dengan nilai Transfer 2 juta Tadi Ini dia Baloteli I Oh Broken down Ditolak Tawaran kita oleh Baloteli Dan Ya Benteke Menderima tawaran kita Dengan 7 juta Ponseling Waduh Setelah aku Lihat-lihat Kita perlu gak sih Datengin Mason Hallgate 13 juta Ponseling Aduh Dan Scovet Juga menolak Tawaran kita guys 2 juta Ponseling Ya mungkin Terlalu murah ya Aduh Aduh Nantinya Kita Ya semakin Semakin kebingungan Aja kan Kalau gini caranya Karena Ya perlu kita ketahui Bahwasannya Rightback Sudah kita lepas Dan Mason Hallgate Masih kita Ragu Untuk Langsung menerima Yang telah kita Berikan Kepada Everton Kita gak bisa Seenaknya Sendiri Gitu loh Ya kita harus Cari Opsi-opsi Lainnya Aduh Siapa ya Kira-kira Lifeback Yang Bakal Berpotensi Bakal Kita datengin Gitu loh Aku Jujur Aku Bingung Banget Sumpah Aku Harusnya Udah Prepare Lebih Awal ya Kalau ngerti Kondisinya Seperti ini Tapi ya Lagi-lagi Ini Diluar Dari Prediksi Kita Lebih Diluar Prediksi Dari Aku Sebagai Manager Dari Permakalsio Karena Aku Kira Dana Yang Diberikan Oleh Tim Bakal Gede Tapi Ya Gak Gak Segede Itu Juga Aduh Siapa ya Ya mungkin Bakal Kita Next Dulu Aja Benteke Bakal Kita Terima Udah Kan Tadi Keeper Dari Spezia Juga Udah Nolak Dan Mas Mas Kita Gantung Dulu Tawaran Yang Kita Berikan Kepada Mas Mas Ya Masih Lama Banget 24 Juli Sekarang Itu Dia Kita Lihat Benteke Dengan Sport Director Kita Sudah Bersalaman Yang Membuktikan Dia Bakal Bermain Sebagai Pemain Pinjaman Dari Crystal Palace Untuk Parmakalsio Dan Kita Lihat Masih Ada Mas Holgate Di Outer Team Kita Tapi Kita Gak Bisa Semudah Itu Untuk Langsung Menerima Tawaran Dari Mereka Karena Bahasanya Ya Lagi Lagi Kita Lihat Dana Kita Dulu Eh Ini Right Back Tapi Right Back Kita Masih Belum Dapet Sebenarnya Cuman Mungkin Yang Lebih Kita Butuh Left Back Dulu Ada Dari Aduh Gak Bisa Kayak Gitu Sebenarnya Tapi Yaudah Kita Coba Cari Left Back Dulu Sumpah Aku Bingung Banget Buat Posisi Left Back Mungkin Untuk Right Back Ada Beberapa Nama Yang Udah Aku Pikirin Tapi Belum Bisa Aku Keluarkan Untuk Episode Kali Ini Mungkin Di Next Episode Bakal Kita Berusaha Untuk Datengin Lagi Right Back Matt Ryan Mungkin Sebagai Keeper Yang Pernah Membela Valencia Mungkin Coba Kita Tawar Semoga Diterima Tawaran Kita Matt Ryan Lalu Coba Kita Cari Lagi Keeper Keeper Yang Mungkin Udah Memiliki Jam Terbang Tinggi Yang Lebih Daripada Keeper Utama Kita Saat Ini CP Wait Kita Coba Lihat Olympic Keeper Mereka Ada Ini Kan Tata Tata Suranu Apa Siapa Tadi Ya Itu Dia Tata Rusanu 34 Tahun Keeper Dari Romania Ini Keeper Yang Pernah Sempet Ini Sempet Tampil Di Euro 2016 Waktu Itu Dia Tampil Bagus Banget Sebenernya Coba Kita Tawar 3.600 3.600 3.600 Semoga Diterima Tawaran Kita Dari Tata Rusanu Untuk Olympic Lions Semoga Tidak Ditolak Dengan Mentah Mentah Karena Kita Emang Butuh Keeper Seperti Tata Rusanu Seperti Ini Ya Walaupun Kita Tau Dia Usianya Sudah Tua Tapi Dia Memiliki Jam Terbang Tentu Dia Memiliki Pengalaman Experience Yang Lebih Daripada Luigi CP Kita Butuh Keeper Yang Emang Siap Buat Tampil Di Ajang Sebesar UEFA League Dan Kita Tau Olympic Lain Juga Tim Yang Gede Di Perancis Dan Tentunya Dia Juga Ini Di musim Kemarin Juga Tampil Di UEFA Champions League Atau UEFA League Aku Tentu Dia Bakal Ngerasain Ajang Segede Itu Tata Rusanu Menerima Alhamdulillah Jelas Metrain Dengan 6 juta Nilai Pinjam Bakal Kita Tolak Yang Mending Kita Datang Tata Rusanu 3 juta Ponseling Doang Gak Masalah Keeper Tua Ini Yang Bakal Kita Pasang Sebagai Keeper Utama Nantinya Oke Selamat Datang Tata Rusanu Keeper Senior Dari Romania Yang Berhasil Kita Datangin Aduh Kita Coba Lihat Scouting Dari Memein Tengah Kagawa Waduh Kagawa Kurus Sumpah Kagawa Kurus Ini 79 Overall Rating Dan Dia Main Di Liga Dua Spanyol Gila Pemain Sekelas Shinji Kagawa Aku Kira Shinji Kagawa Masih Gratis Tapi Enggak Ya Yaudah Mungkin Mungkin Cukup Sampai Disini Jangan lupa Kalian Untuk Subscribe Channel Ini Dan Kalian Boleh Saran Sapa Pemain Yang Bakal Kita Datingin Di Transform Musim Panas Ini Tapi Ingat Dulu Budget Yang Kita Miliki Sekarang Udah Gak Segede Yang Dulu Sekarang Budget Kita 18 Juta Pemain Mungkin Yang Aku Remkomendasi Ini Adalah Posisi Left Back Dan Central Mid Fielder Dan Ya Mungkin Right Back Nggak Apapah Right Back Left Back Dan Central Mid Bakal Kita Lepas Dulu Hernani Tapi Harus Kita Cari Penggantinya Right Back Dan